Intro Halo sahabat beta, kembali lagi bersama kami Bibira News Semoga sahabat beta selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani arti kita sehari-hari sahabat beta semuanya Sekarang saya juga berada di jalan Rogoku Sumo nomor 58 kembang Arum, kembali lagi tul kecamatan Marduyoso, Kabupaten Patina Di sini ada kafe baru yang bernama Mazio Coffee & Bristow Mazio Coffee & Bristow ini baru saja sok opening atau jelasin tanggal 23 Oktober 2020 kemarin sahabat Seperti apa sih konsep dan bentuk dari Mazio Coffee & Bristow ini dan di dalam penulangannya ada apa saja Sudah langsung saja kita ke dalam dan bertanya langsung dengan Manager Operational dari Mazio Coffee & Bristow Jangan kemana-mana sahabat, sayang Dan sahabat ini adalah menu di kafe Mazio Coffee & Bristow Ini sahabat ini adalah beberapa pilihan nomornya ada Ida Bakar Dan yang lainnya masih banyak lagi Ini sahabat untuk menu makanannya Dan untuk menu minamnya disini ada juga banyak sekali ada Ada mocktail, icebam, signaturnya jadi ini signaturnya yang ada disini sahabat Jadi ini ada minuman yang tebal dari klepon, ketan hitam, coconut cream, aran keju, caramel, sweet corn, nastar Dan disini juga ada coffee-coffee juga sahabat Ada espresso americano, cafe latte cappuccino, comfort cafe latte dan yang lainnya Disini ada juga juice dan yang lainnya masih banyak lagi Dan untuk snacknya ada juga banyak sekali jadi ini sahabat Dan disini harganya lumayan cukup terjangkau Selamat menikmati 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 juga hotbed, penyajian juga cepat kebersihan juga oke, protokol juga kalau dari harga makanannya? kalau harga saya rasa relatif terjakong kalau dibanding di tingkat kota ya kalau untuk tingkat kecamatan mungkin juga terhitung agak menengah ke atas saya rasa ide awal membuka emas Zio Coffee & Bristo ini gimana sih? ide awal kita ingin memberikan sesuatu yang beda tentang pelayanan sama konsep di dunia kuliner khususnya di kota Kacil yang menetap ini kan itu danirah mas jauh dari kota Kacil jadi kita bikin sesuatu yang beda untuk ikut juga mengembangkan ekonomi darah sempat kalau untuk konsep kafenya sendiri mas? konsep cafe sendiri kita konsep bangunan kita lebih ke industrial modern terus untuk konsep di makanan sama minuman kita lebih ke coffee memang untuk menu yang ditambulkan minuman itu ada coffee berbagai varian ada ada kebucino latte terus ada beberapa similar di sini coffee dan itu pun ada menu penunjang lainnya terus beberapa makanan kita unggulkan ada makanan western, Chinese, sama nusantara juga nama Mas Zio Coffee & Bistro ini awalnya namanya kenapa memilih nama ini? nama Mas Zio Coffee & Bistro kita lebih memberikan kesan yang tegas untuk Mas Zio sendiri itu kan sebuah karakter sebuah karakter yang memberikan sikap yang tegas terus untuk tempat juga jadi kan memang kita benar-benar istilah itu pioner di sini Mas tempat semacam cafe, resto, ataupun bistro yang dikacen yang diunggulkan di sini apa sih Mas? dari segi makanan kita ada steak, terus ada kolam niga, ada sop niga, nasi goreng niga terus ada beberapa kolam masakan nusantara kalau minumannya Mas? untuk kopi kita memang lebih menonjolkan ke pelayanan kopi Mas jadi memang kita menggunakan beberapa perangkat memang sebuah standar kopi sop yang di kota perang besar seperti nosen kopi terus kita juga pakai wiji kopi kita gunakan untuk sementara waktu ini juga paket kopi lokal yang ada di sekitar lerek Gunung Ria seperti di daerah Jolong terus ada di daerah Jolong yang putus itu terus ada di daerah Lerek di bagian Jepara daerah Tampur dan sekitar itu Mas dari kopi itu diolah menjadi seperti apa saja Mas? dari kopi tersebut kita olah dengan menggunakan lesen espresso itu kita ada basic untuk kopinya sendiri ada espresso terus ada kampung cino, terus ada kopi latte kalau dari ruangannya ini Mas, saya lihat kan ada beberapa pilihan ruangan ini itu ada apa saja? untuk ruangan di sini kita menindikkan fasilitas VIP untuk meeting room, gathering jadi dari sini kan beberapa rakanan juga ada perusahaan-perusahaan hidup perusahaan kontak yoga, perusahaan pengelantikan jadi dari beberapa rakanan kita kita berikan fasilitas untuk meeting room buat kegiatan mereka ataupun untuk menerima tamu kenapa memilih membuka cafe di kajian yang basicnya kan maaf, daerah ya? kenapa tidak di perkotaan saja? karena memang kita ingin mengembangkan di daerah terusnya di kajian gitu itu karena dari beberapa lingkungan di sini biasanya di lingkungan kontes ya Mas itu dari para wali murid setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali itu kan ada cara samping kan menaik anak mereka dari teman-teman itu banyak yang mencari tempat untuk quality time dia ketemu dengan anak mereka, terus mau makan barat dimana mau memakai keluarga bareng itu kan jauh kalau kepada kota jadi kita sediain aja di sini dan sahabat, itulah tadi ikutan kami kali ini di Mas Yoko Pian Bistro nah ini adalah cafe baru yang ada di kajian yang baru saja stop opening kemarin tanggal 23 Oktober 2020 sahabat nah kita tadi juga bertanya-tanya langsung dengan Mas Eko yaitu manager operasional di Mas Yoko Pian Bistro ini tentang konsep yang diusung di Mas Yoko Pian Bistro ini semoga ikutan kami kali ini bisa menjadi inspirasi dan referensi untuk sahabat data semuanya untuk itu tersebut kami dengan cara like, komen, share dan subscribe channel kami di DotaTV dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya karena kami akan terus memberikan informasi yang unik, menarik dan inspiratif bagi sahabat data semuanya sampai jumpa sub indo by broth3rmax